Beralih ke Kabupaten Gerobokan, demi sukseskan program Kementerian Sosial Indonesia Bebas Lokalisasi tahun 2019, Jinsos Naker Trans Kabupaten Gerobokan merazia PSK di lokalisasi Koplak Dokar. Dalam razia tersebut, petugas mencaring setidaknya belasan PSK. Petugas gabungan dari Dina Sosial Satpol PP dan Polres Gerobokan mengelai razia penyakit masyarakat dengan sasaran pekerja seks komersial minggu siang. Razia difokuskan di tempat lokalisasi Koplak Dokar yang berada di tengah kota Purwoda di Gerobokan. Dalam razia tersebut, petugas langsung mengelandang 14 orang PSK yang kedapatan sedang menjajakan jasa pemuas nafsu kepada pria hidung belang. Petugas tak menerima berbagai alasan meskipun sejumlah PSK yang tertangkap mengaku hanya main di tempat tersebut. Jadi kita mendapat laporan dari masyarakat, ada beberapa sasaran yang perlu kita lakukan operasi. Sehingga pada saat ini kita bersama dengan jasaran terkait melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi untuk lokalisasi harus bersih semuanya? Ya, target kita bersih sesuai dengan instruksi dari Bum Menteri Sosial untuk tahun 2019 di Indonesia bebas lokalisasi. Para PSK yang terjaring akan dikirim ke Panti Rehabilitasi Wanita Utama di Surakarta. Diharapkan dengan pelatihan keterampilan selama 6 bulan, para PSK akan memperoleh bekal yang cukup untuk memulai hidup yang baru. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.